Intro Dan saudara masyarakat dari berbagai etnis di Sulawesi Selatan Sejak lama terkenal sebagai warga yang tangguh merantau Di perantauan, warga Sulawesi Selatan mampu berdaur di berbagai aspek kehidupan Dan Ikatan Wanita Sulawesi Selatan juga merupakan pilar pembangunan dari KKSS Untuk itu kami telah terhubung dengan Ketua Ikatan Wanita Sulawesi Selatan IWSS Kota Bekasi Ibu Jen Sisilia Abidin Selamat sore Ibu Jen, Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar Bu? Baik, Alhamdulillah Bekasi aman Bu atau polusi juga? Lagi viral nih Bu? Sementara masih aman saja Sementara masih aman, baik Ibu Jen Terkait dengan IWSS, mungkin kita ingin bertanya Peran IWSS ini sendiri dalam mendukung kerukunan keluarga Sulawesi Selatan Seperti apa Bu Jen? Oh iya Kami IWSS dari Kota Bekasi Dan saya saja sangat mendukung KKSS Karena KKSS dan IWSS itu tidak boleh dipisahkan Ibaratnya seiring sejalan Bahkan layaknya penamping Jadi kami tetap terus mendukung kerukunan keluarga Sulawesi Selatan Yang ada di Kota Bekasi Baik Kalau dari kegiatan-kegiatannya ya Kalau dari kegiatan-kegiatannya itu Sudah mulai dari seni budaya Sosial sampai kesehatan Bahkan sampai hukum dan hal Cukup banyak kegiatannya Bu Jen ya? Baik, Bu Jen yang spesifik soal Selain tadi kegiatan-kegiatan Apalagi strategi yang dilakukan oleh teman-teman di IWSS ini Untuk betul-betul menjalin kerukunan Bagi anggota dan juga masyarakat yang ada di Bekasi Khususnya ya Dengan anggota IWSS sendiri Ya, jadi kita itu ada pertemuan rutin Setiap bulan yang diadakan di Kota Bekasi Jadi kita berpindah-pindah Tidak selamanya harus di sekitar karya Jadi kita dari rumah ke rumah Itu setiap bulan berganti-ganti Dan alhamdulillahnya Semua anggota IWSS ini Yang sudah tergabung Baik yang aktif dan Karena ada juga yang masih aktif dalam pekerjaannya Jadi mereka kadang sesuai dengan jadwal mereka Jadi makanya pertemuan kami ada kan Setiap hari Sabtu atau Minggu Baik, kalau berbicara terkait wanita Tidak Tidak, Tidak, Tidak Tidak, Tidak Ya, kalau berbicara terkait dengan wanita Pasti banyak kegiatan seperti yang tadi Ibu Jien sudah sampaikan Upaya mendukung harkat martabat ekonomi wanita Seperti apa nih Ibu Jien, peran IWSS? Betul Seperti kegiatan yang kami adakan Dalam waktu dekat ini Kami ada bekerjasama dengan Pemda Kami ikut mendukung pawai 17 Agustus dari Ibu-Ibu ini Yang nantinya akan memakai baju adat Selain siswaatan Itu kami semua diminta memakai baju adat Berjumlah kurang lebih 100-200 orang Itu pada tanggal 20 Agustus besok Itu pawai persekota Bekasi Itu KKSS dan IWSS Dan alhamdulillahnya Kami IWSS ini adalah salah satu organisasi Yang terpilih untuk menjadi Ikut dalam forum Kota Bekasi Sehat Yang merupakan program nasional Itu kami menjadi Kebetulan saya dipercayakan Menjadi ketua koordinator adfoktasi Untuk di forum Bekasi Sehat ini Luar biasa Banyak sekali program Antara anggota dan juga masyarakat yang ada di sana Lantas bagaimana menjalin komunikasi dengan pemerintah setempat sendiri Untuk meningkatkan kapabilitas dan juga kemampuan Dari teman-teman dari IWSS sendiri Makanya tadi saya sampai Kami itu sangat aktif IWSS Kota Bekasi Sangat aktif Kita bekerja sama dengan Pemindah setempat Contohnya Kami tergabung di dalam Gabungan organisasi wanita Kota Bekasi Itu yang beranggotakan 40 organisasi wanita yang ada di Kota Bekasi Kami juga berperon aktif Dalam kegiatan-kegiatan Yang diadakan dengan Pemindah setempat Karena Di dalam anggota kami Pasti ada juga yang Masih bekerja Masih aktif Bahkan ada di dalam Pemerintahan Ibu Jen IWSS sendiri di Bekasi ini Sudah hadir Dari tahun berapa Bu? Kebetulan Yang pertama ini Kalau PKKS-nya sudah lama Cuma untuk IWSS-nya ini Mulai tahun 2020 Sejak tahun 2020 Kurang lebih sudah 3 tahun ya Ibu Jen 3 tahun Jadi Agap yang pertama Untuk IWSS Kalau PKKS-nya sendiri Sudah Dari 15-20 tahun yang lain 15-20 tahun Baik Sebagai Ketua IWSS Apa saja sih sebenarnya Tugas pokok dan fungsi Dari Ketua IWSS ini sendiri Ibu? Kami Ya Sebetulan saya ini yang ditutup Untuk Ketua IWSS Tahun 2020 Sampai 2025 Jadi tugas saya Agak berat sedikit Mbak ini Karena Kami yang membuka jalur Untuk Menyatukan Semua Apa ya Anggota-anggota Yang selama ini Belum Terorganisir Dengan baik Karena menurut Catatan Database kami itu Di Kota Bekasi itu Ada 75.000 Perantau Dari Sulawesi Selatan Dan Itu kami belum bisa Ini semua Belum bisa berhentul semua Insya Allah Kami bekerja sama Dengan KKSS Untuk bisa Menyatukan semua Agar Apa yang Kita cita-citakan Ini Bisa Terlaksana dengan baik Karena dengan adanya KKSS dan IWSS ini Secara tidak langsung Kita bisa membantu Perantau yang ada Di Kota Bekasi Mungkin ada yang Masih perlu Membutuhkan Bantuan Atau ada yang Mengalami kesusahan Atau Istilahnya Memperluas jaringan-jaringan Kita yang ada di Kota Bekasi Seperti itu Mbak Pun itu tidak menjadi Anggota Internal Dari IWSS ya Ibu Maksudnya Kan Banyak perantau Ada tadi yang disebutkan 75.000 Ya 75.000 Perantau Dan ini juga Apa ya Kerja Program-program kerja Ini juga Tersalurkan Ke 75.000 Ini yang tidak Masuk dari Anggota IWSS sendiri Ibu Ya Makanya kami Merampu mereka Semua Dengan Dengan Membuat Jaringan Jaringan Jadi misalnya Kami kan PC ya Di bawah kami Itu akan kami Buat ranting-ranting Jadi setiap Kecamatan akan kami Buat ranting-ranting Dengan Dengan berharap Dengan adanya Ranting 12 Kecamatan itu Akan Kita akan mendapat Kembali Anggota-anggota Orang Sulawesi Yang ada di Kota Bekasi Yang pada saat Mungkin Mereka belum tahu Kalau IWSS KKSS ini Ada di Kota Bekasi Jadi dengan 12 Kecamatan itu Ranting kami Kami sangat harapkan Bisa mengumpulkan 75 orang Yang sebenarnya Ada database kami Itu Baik Tadi kalau Ibu Menyatakan ada 75 ribu ya Databasenya Warga Sulawesi Selatan Perempuan Sulawesi Selatan Ibu ya Seluruhnya Baksudnya 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 Dari Bekasi Apa ada IWSS Di tempat lain juga Bu Dan bagaimana Sinergitasnya Selama ini Oh iya Kami kalau IWSS itu Sudah 47 tahun ya Menambi Itu sudah ada Semua Di seluruh Kabupaten Mulai dari Sumatera Sampai Dengan Irian Itu sudah terbentuk Semua Dan mereka Umurnya Jauh lebih Jauh lebih Tua daripada Kota Bekasi Karena Kota Bekasi ini Memang Sudah Kalau KKS ini Sudah 20 tahunan Kalau IWSSnya Baru Sekitar 3 tahunan ini Dan Alhamdulillah IWSS Kota Bekasi Mulai tahun 2020 ini Kita sudah Bisa Berkerjasama Dan bersinergi Dengan Hingga Setempat Baik Terakhir Ibu Apa yang ingin disampaikan Kepada masyarakat Sulawesi Selatan Yang merantau Khususnya di Kota Bekasi ini Ya saya sangat berharap Warga Sulawesi Yang mungkin melihat Acara ini Yang belum ikut Dalam IWSS Silahkan Menghubungi kami Karena Sekretariat kami Adanya di Kota Harapan Indah Bekasi Supaya Semua Warga Sulawesi Yang ada di Kota Bekasi ini Bisa Minimal Kita bersinaturah Dan bisa Kami membantu Untuk Dan kami berharap Perantau yang ada di Kota Bekasi ini Dari Sulawesi Selatan asalnya Bisa tetap Bersinergi Dengan Tenda setempat Karena memang itu Adalah Spesies Misi kita juga Jadi Supaya kita bisa Seiring Sejalan Dengan Tenda setempat Jadi tidak hanya Organisasi yang hanya Punya nama Tapi tetap Saling membantu Bersinergi dengan Tenda setempat Baik Saling membantu Antara masyarakat Sulawesi Selatan Dan juga Sinergitas Yang pemerintah Yang ada di sana Terima kasih banyak Ibu Cini Sisily Abidin Ketua IWSS Kota Bekasi Sudah meluangkan Waktunya berbincang Bersama kami Di Sulawesi Selatan Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi Bapakamu Terima kasih telah menonton